Intro Huo Yuanjia yang berusia 10 tahun adalah putri dari seorang master seni bela diri bernama Andy Andy tidak pernah mengizinkan Huo untuk ikut serta dalam latihan karena khawatir dengan penyakit asmanya Namun anak itu memiliki hasrat yang lebih besar terhadap kumpu Dia mencoba yang terbaik untuk menyelinap ke kelas ayahnya untuk mempelajari dasar-dasarnya Satu-satunya teman Huo adalah seorang anak kutubuku bernama Jin Sun Dia mengerjakan semua pekerjaan lumah karigelapi Huo sehingga Huo bisa berlatih Andy adalah yang terbaik kedua dalam seni bela diri di kota mereka Yang akan segera berubah karena dia ditantang oleh yang terbaik bernama Zhao Huo sangat antusias dengan pertarungan ini dan yakin bahwa kemenangan akan jatuh ke pangkuan ayahnya Andy berada di atas angin dalam pertandingan dan akan mendaratkan pukulan patah pada Zhao Namun keyakinan dan permainannya yang adil mencegahnya untuk melakukannya Memanfaatkan kebaikannya, Zhao kemudian membalas dan memenangkan pertandingan dengan terhormat Sementara itu, Huo patah hati dengan kejadian tersebut Kutera Zhao menantangnya untuk berkelahi ketika hanya ada anak-anak yang bersama Huo dengan percaya diri menerima tantangan tersebut namun dikalahkan dalam waktu singkat Pada saat itu, dia bersumpah untuk memulihkan nama keluarganya dan menjadi seniman beradiri terbaik di Tianjin Dia dan Jinsun kemudian pergi ke perpustakaan ayahnya dan mencuri bukunya tentang seni bela diri Kemudian dengan menggunakan buku tersebut, dia berlatih siang dan malam tanpa istirahat Ketika Huo akhirnya merasa sudah siap, dia kemudian menantang Zhao untuk bertarung lagi Zhao menerima tantangan tersebut dengan percaya diri namun langsung terbukti lemah saat menghadapi Huo yang sudah terlatih Beberapa tahun kemudian, Huo kini tumbuh menjadi lebih baik dalam seni bela diri Ayahnya telah lama meninggal bersama dengan istrinya yang meninggalkannya dengan seorang anak perempuan Huo memanjakannya karena dia adalah kegembiraan dan kebanggaannya dalam hidup Setelah pertarungan terakhirnya dengan Zhao, Huo tetap tak terkalahkan Dia telah melawan beberapa lawan, tapi tidak ada yang cukup bagus untuk menyulitkannya Huo juga telah mengumpulkan banyak penggemar dan pengikut selama bersama Namun dalam perjalanannya, ia telah mengembangkan kesembongannya dan mulai melupakan prinsip-prinsip ayahnya Dia minum dan berpesta sepanjang waktu dan membiarkan murid-muridnya lebih fokus untuk bersenang-senang daripada berlatih Beberapa hari, dia minum terlalu banyak sehingga dia lupa untuk pulang ke rumah kepada putrinya Dia telah menghabiskannya semua uang keluarganya dan berhutang tetapi tidak peduli dengan dunia Suatu malam, dia pergi ke sahabatnya yaitu si Jinsun yang sekarang menjadi pengusaha kaya dan pemilik restoran terkenal Seperti biasa, Huo minum hingga tengah malam dan mentraktir para pengikutnya dengan makanan tak terbatas Asisten Jinsun mengingatkannya bahwa Huo belum membayar tagihannya selama lebih dari satu tahun yang telah menumpuk Malam harinya, Jinsun mencoba memberikan peringatan kepada Huo Jinsun tahu bahwa murid-murid Huo hanya menyukainya karena dia mentraktir mereka makanan dan minuman gratis Dia ingin Huo tetap berhati-hati dengan kebiasaannya membelanjakan uangnya Namun Huo berpikir bahwa Jinsun hanya pelit Keesokan harinya, dia kemudian bertemu dengan saingan terbesarnya yaitu Qin Dia adalah satu-satunya orang yang belum pernah bertarung dengan Huo Karena dia juga telah mengalahkan semua lawannya, Qin dianggap sebagai yang terbaik dalam seni bela diri oleh banyak orang Mereka terlibat dalam pertengaran kecil yang melukai harga diri Huo Dia melampiaskan kemarahannya kepada murid-muridnya memukul mereka saat mereka berlatih Pada malam hari, salah satu pengikutnya harus dibawa kepadanya dengan tandu Ternyata Qin memukulinya karena suatu alasan Huo beranggapan bahwa dia melakukannya karena dendam dan dipenuhi dengan kemarahan Sementara itu di restoran Jinsun, Qin dan keluarganya sedang merayakan ulang tahunnya Tiba-tiba, Huo menerobos masuk dengan orang-orangnya dan mulai minum di meja terdekat Qin memintanya untuk mengesampingkan persaingan mereka malam itu karena dia tidak ingin berkelahi Tapi Huo tidak berminat untuk mundur Jinsun juga mencoba untuk menghentikannya tapi malah dihina Dalam kemarahannya, dia pun memutuskan persahabatan seumur hidup mereka Sekarang, bahkan lebih marah lagi, Huo menentangkin untuk berkelahi Dan memintanya untuk berlutut jika dia tidak mau menerimanya Semua orang pun keluar dari restoran demi keselamatan mereka Meninggalkan para petarung sendirian Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit Dan keduanya beradu keterampilan dan kekuatan Namun saat amarah menguasai Huo, dia tidak bermain dengan adil Dia memukul Ikin hingga kelelahan dan mendaratkan pukulan yang mengancam nyawa di dadanya Hal itu menyebabkan dia mati seketika Huo kemudian pulang ke rumah di pagi hari dan melihat mayat ibunya di tempat tidurnya Para pengikut Kin telah membunuhnya untuk membelas dendam padanya Dia menangis meratapi kematiannya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa putrinya juga berada di dalam rumah Saat masuk ke kamarnya, dia mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya Dia terbaring di tempat tidurnya berlumuran darah Di tangannya ada sebuah kantong kecil yang dia janjikan untuk diberikan kepadanya ketika dia kembali ke rumah Hancur karena kematian yang dia sebabkan Huo melangkah keluar rumah ketika murid-muridnya memberitahukan bahwa pria yang dipukuli oleh Kin telah menghina istrinya Kin tidak memukulinya karena dendam tapi demi kehormatan istrinya Dipenuhi dengan rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan Huo tidak melihat alasan baginya untuk terus hidup Dia kemudian menaiki kapal pertama dan berbaring di sudut kapal bersedia untuk pergi kemanapun kapal membawanya Setelah hidup di jalan selama 6 bulan Huo merasa muak dengan kehidupan Dia mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan namun segera diselamatkan oleh sekelompok orang di tepi sungai Mereka membawanya ke suku mereka dan merawatnya dengan baik Namun bahkan setelah sadar Huo mengalami depresi dan tidak mau berbicara dengan siapapun Seorang wanita buta bernama Mun merawatnya dan khawatir dia tidak akan pernah bangun dari tempat tidurnya Neneknya yang berpengalaman yakin bahwa dia akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu Suatu hari, Mun merabah rambut Huo dan menawarkan untuk memotongnya Dia berjalan untuk pertama kalinya dalam sebulan dan pergi ke sungai bersamanya Dimana dia membantunya memotong rambutnya Sejak hari itu, dia menjadi anggota komunitas mereka Dia membantu mereka memasak, bertani, dan melakukan pekerjaan rumah tangga Setelah satu tahun berlalu, Mun dan Huo mulai jatuh cinta satu sama lain Kemudian suatu hari, seorang anak dari suku mereka ditemukan mencuri seekor sapi dari komunitas tetangga Sang nenek dan Mun memohon maaf kepada pemimpin saingannya Namun menurut tradisi mereka, seseorang yang melakukan kesalahan harus dipukuli hingga dupa habis Huo berbicara mewakili suku dan menawarkan diri untuk menggantikan pemukulan terhadap anak tersebut Untuk orang dewasa, hukumannya sedikit berbeda Yang berarti, Huo harus bertarung melawan sang pemimpin Meskipun Huo dapat menghabisinya dalam waktu singkat Dia tidak ingin menggunakan pengetahuannya untuk menyakiti siapapun lagi Awalnya, dia bahkan tidak membela diri Tetapi setelah sedikit motivasi dari sang nenek Dia mulai menghindari serangan Dupa itu terbakar, tetapi sang pemimpin tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun padanya Dia menerima kekalahannya dan memuji Huo Besokan harinya, Huo, Moon, dan anak-anak suku berada di ladang Anak-anak ingin belajar kungpu dari Huo Tapi dia menolak untuk mengajari mereka semua Dia tahu apa yang dilakukan oleh kekuatan besar terhadap orang-orang Dan ingin desa yang damai tetap sama Anak-anak juga dengan polosnya mengatakan bahwa Huo dan Moon adalah yang paling dekat satu sama lain Namun orang dewasa mengabaikan komentar tersebut Suatu hari, Moon pergi mengunjungi makam orang tuanya Hal ini mengingatkan Huo akan orang tua dan putrinya yang dia tinggalkan setelah kematiannya Sekarang setelah kondisi mentalnya membaik Dia ingin kembali ke rumah untuk mengunjungi makam mereka Dia memberitahu Moon tentang rencana tersebut dan Moon dengan senang hati menyemang hatinya Huo berjanji untuk kembali secepat mungkin dan memintanya untuk menunggunya Dalam adegan berikutnya, kita melihat dia memasuki kota asalnya yaitu Tianjin Yang sekarang menjadi tempat yang sama sekali berbeda Setelah jatuhnya dinasti Qing, beberapa negara kuat menyerang Tiongkok dan mengambil alih Tianjin menjadi terjejah sebagian yang menyebabkan beberapa penduduk asing tinggal di kota tersebut Dan mempengaruhi budaya mereka Huo kemudian pergi ke rumah masa kecilnya yang sekarang menjadi tempat yang kumuh Di sisi itu, pelayan keluarga bernama Laipu menyambutnya masuk Dia telah mencoba yang terbaik untuk menjaga keadaan tetap seperti semula Namun setelah kepergian Huo, sekelompok kreditor mengobrak abrik seluruh rumah untuk mencari uang Huo pergi ke makam keluarganya dan meminta maaf kepada ayahnya Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak mendaratkan pukulan beberapa tahun yang lalu Ketika dia bisa memenangkan gelar pemain terbaik Setelah itu, ia pergi meminta maaf kepada keluarga Kui dan membungkuk di depan kuilnya Saat dia berkeliling kota, dia kemudian melihat seorang penggulat bernama Hercules Sedang menantang orang-orang Cina dalam sebuah pertarungan Dia tetap tak terkalahkan dalam setiap pertarungan dan yakin akan kemenangan berikutnya Untuk melestarikan warisan Tiongkok, Huo kemudian ingin menantangnya Namun ia membutuhkan sejumlah uang untuk itu Untuk perhentian berikutnya, dia pergi ke tempat Jin Soon dan meminta maaf atas apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu Dia berjanji akan belajar dari perbuatannya Ketika Jin Soon mengetahui untuk apa dia membutuhkan uang itu Dia tidak membuang waktu sebelum menyerahkannya melalui seorang asisten Kemudian di kelebalap tahun 1909 di Shanghai Hercules bertanding melawan Huo Sekilas, seseorang yang bertubuh mungil seperti Huo Tidak akan pernah bisa mengalahkan Hercules yang ukurannya dua kali lipat lebih besar darinya Sebelum pertandingan dimulai Huo meminta agar ia dan Hercules bertarung dengan penuh kehormatan dan kesopanan Mengambil keuntungan dari kendala bahasa Penyiar itu salah menerjemahkan permintaan Huo menjadi Dia ingin menendang bokongmu sehingga membuat Hercules tertawa Pertarungan pun dimulai dan Huo langsung unggul Saat pertandingan semakin sengit Huo menyelamatkan lawannya dari tusukan paku di sisi ring Sebagai olahragawan yang baik, Hercules menerima kekalahannya dan menjadikan Huo sebagai pemenang Huo mendapatkan ketenaran dari pertarungan tunggal tersebut dan dipanggil ke Shanghai Dia bertemu Jin Sun di sana yang mengusulkan mereka membentuk asosiasi atletik Chinwo Yaitu sebuah tempat dimana mereka mengajarkan seni kumpu bela diri kepada para pelajar Tionghoa Dengan begitu, bahkan dengan tekanan asing yang terus menerus, mereka dapat melestarikan warisan mereka Sementara itu, sekelompok penjabat dari kamar asing tidak menyukai popularitas Huo yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Tiongkok Mereka khawatir bahwa kemenangannya melawan para penjuang asing dapat memicu sentimen anti asing di kalangan rakyat Tiongkok Oleh karena itu, untuk memastikan ia kalah di atas ring pada kesempatan berikutnya Mereka mengusulkan pertandingan antara Huo dan 4 juara asing secara berurutan dalam satu hari Perwakilan Jepang bernama Mr. Mita berjanji untuk mengakhiri Huo untuk selamanya Meskipun tantangan itu sulit dan jelas merupakan takpik untuk membuatnya kalah Huo setuju untuk ambil bagian Satu hari sebelum pertarungan besar, ia bertemu dengan ripanya yaitu sang juara asal Jepang bernama Tanaka Mereka berbicara sambil minum teh dan berteman satu sama lain Tanaka adalah seorang olahragawan yang adil dan terhormat seperti Huo Namun tidak seperti orang-orang yang men-sponsorinya Singkat cerita, langsung ke hari pertarungan Huo dipaksa untuk melawan 3 pertarung terbaik dari seluruh dunia Namun tak ada satupun dari mereka yang bertahan di atas ring lebih dari 1 menit Huo berhasil mengalahkan ketiganya tanpa berkeringat Terakhir, ia melawan Tanaka yang meminta maaf atas pertandingan yang tidak adil Dan bertanya apakah mereka harus menjadwakan ulang Huo mengatakan tidak apa-apa dan ronde pertama pun dimulai Mereka bertarung dengan menggunakan senjata pilihan mereka Huo menggunakan Sanjiegun dan Tanaka menggunakan katana Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, mereka tidak sengaja bertukar senjata Tanaka tidak terlalu pandai menggunakan Sanjiegun Jadi untuk membuat pertarungan yang adil, Huo menawarkannya untuk bertukar senjata Ronde pertama berakhir imbang karena adanya penahanan Saat beristirahat sebelum ronde berikutnya, Huo meminum teh yang diracuni oleh Mr. Mita Yang ingin melihatnya kalah dengan satu atau lain cara Ronde kedua pun kemudian dimulai Namun Huo pingsan dan langsung batuk darah Tanaka meminta agar pertandingan dihentikan demi keselamatan pertarung Namun ketika Huo menyadari bahwa ia telah diracuni Ia ingin melanjutkan pertandingan karena bagaimanapun juga ia akan mati Bahkan ketika kelelahan dan beberapa detik lagi akan mati Huo berhasil memberikan pukulan terakhir ke dada Tanaka Menggunakan teknik yang sama dengan yang menewaskan Kin Namun kali ini dia menahan pukulannya belajar dari kesalahannya Namun saat itu dia pun pingsan Tanaka menyatakan Huo sebagai pemenang mengetahui bahwa ia sengaja menahan pukulannya Pada akhirnya Huo jatuh ke dalam pelukan temannya dan meninggal Tanaka dengan marah meremehkan Tuan Mita karena tega membunuh seseorang demi harga dirinya Dia menyebutnya sebagai aib bagi Jepang sebelum bergegas pergi Pada adegan terakhir Arwah Huo mencapai lapangan di luar rumah Moon Dan dia berlari ke arahnya merasakan kehadirannya meskipun dia buta Tamat Oke sekian dulu untuk video hari ini Jangan lupa untuk klik komen share kemanapun kalian suka Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye Hehehe